Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 30 November 2023. Yang berarti ini adalah hari terakhir di bulan November 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagaimana belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini, sepertinya sudah saya janjikan kemarin, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisakan langsung dari time frame yang paling besar. Karena sekarang adalah candle tutup di monthly, dan besok kita akan melihat candle baru monthly di bulan Desember, ataupun di akhir tahun ya. Jadi, kemarin ada banyak pertanyaan ya, kemarin karena harga XAU itu masuk ke arah, apa namanya, ke area di sini. Ke area, apa namanya, ke daily dan juga weekly supply dan juga resistance. Kemarin, kemarin banyak yang nanya ya, dan banyak yang ya, banyak banget lah pokoknya ya. Intinya, mungkin saya nggak akan sempat bahas di video analisa hari ini ya, mungkin nanti akan saya balas deh satu-satu ya di komentar ya. Jadi, di sini saya akan langsung aja buatkan analisa di, bukan buatkan analisa sih lebih tepatnya, melihat kita analisanya dari sudut pandang time frame yang paling besar. Yaitu dari time frame monthly. Ya, kita start aja langsung. Oke, jadi, oh ya, sebelum saya mulai untuk analisa di chart, kemarin secara berita kita, beritanya bagus dari segi USD, yang dimana preliminary ataupun GDP awal dari Amerika itu ternyata naik dari 4,9 ke 5,2 persen, which is good untuk USD sebenarnya. Ya, untuk hari ini secara berita, nanti malam kita ada berita tentang core PCI price index dan juga unemployment claim, lalu ada pending home sales. Jadi, saya rasa nanti malam ini yang lebih berdampak itu adalah dari segi core PCI price index dan juga unemployment claim-nya, dimana diperkirakan di sini, dari segi core PCI price index-nya, diperkirakan turun, dan dari segi unemployment claim diperkirakan naik dari 209 ke 219 ribu. Oke, ini nanti di jam setengah 10 Wita atau nggak di jam setengah 9 WIB. Oke, jadi, disini langsung aja kita lihat dari time frame monthly. Ini besar lebar zona ini akan saya hapus ya, jadi supaya tidak ribet melihatnya dari time frame monthly. Pertama, kalau kita lihat dari time frame monthly, kita lihat time frame monthly, ini apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir, pergerakan EXOUSD itu selalu yang namanya bergerak ranging. Ya, sorry. Jadi, selama 3 tahun terakhir dari bulan Agustus 2020 sampai terendahnya di Oktober 2022, harga EXOUSD selalu flat di antara 2.000, berapa ini ya? 2.070, 2.075 lah sekitaran sini, sampai ke paling rendah ada di 1.617. Jadi, pergerakan EXOUSD ini sebesar kalau dilihat 4572 pip atau 45722 poin. Ini sangat besar sekali, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari time frame monthly, harganya masih bergerak begini-begini saja. Tidak ada pergerakan yang berdampak signifikan banget. Nah, kalau kita lihat kemarin, bulan Oktober 2023, kita ditutup dengan kekuatan bullish power yang sangat besar. Dengan ekor bawah yang sebagai pijakannya dan ditutup dengan candle atas ataupun ekor atas yang tidak terlalu panjang. Jadi, di sini memang besar bodinya di sini masih sangat luar biasa tinggi. Dan apalagi di bulan November sekarang, ekor di bawah ini masih lumayan besar dengan ekor atas masih lumayan kecil. Nah, kalau kita lihat dari time frame monthly, kita di sini dari awal 2020, harga itu pertama close di harga... Oke, sebentar ya. Ini akan saya bersihkan dulu chart-nya. Jadi, dari 2020 pada saat COVID, harga itu stay di 1984. Dan begitu seterusnya, dan sampai akhirnya terendahnya adalah di 17.07. Dan ketika harga bergerak naik lagi pada saat perang Rusia-Ukraina di Maret 2022, harga itu sempat naik sampai ke 2069, tapi tidak berhasil tutup di atas 1984. Jadi, resistan di sini masih valid dari 1984. Ternyata, pada saat harga itu membuat penurunan, harga itu membuat lebih turun ataupun membuat penurunan lebih rendah sampai ke 16.33. Dan ketika di sini harga sudah membuat yang namanya lebih rendah, ternyata pada saat harga bergerak naik menjemput area resistan ini lagi. Jadi, pada saat berita tentang Bank Amerika Collapse di bulan April 2023, ternyata itu terjadi fact-out yang dimana 1984 berhasil di-break, dan ternyata paling tingginya terbaru adalah di 1995. Jadi, kalau dilihat untuk hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir di bulan November, berarti penutupan monthly, jika penutupan monthly ini bisa di atas high sebelumnya terakhir di sini, di 1995, maka kecenderungannya adalah kemungkinan kita bisa melihat yang namanya high terbaru dari EXO USD. Ini juga sinkron dengan apa yang sudah saya sampaikan di Seasonality hari Senin kemarin, yang dimana 3 bulan pertama dari bulan November, Desember, dan juga Januari, biasanya itu adalah seasonality-nya adalah market dari EXO USD itu cenderung naik. Karena kalau kita lihat dari tahun 2022, di sini marketnya naik, kemudian di tahun 2021 juga marketnya naik, di tahun 2020 yang sempat turun kemudian bergerak naik. Intinya pasti dalam 3 bulan tersebut, pasti ada naiknya, naiknya pun sangat signifikan. Dan sekarang ini baru di bulan November. Baru di bulan November. Dan kalau kita lihat juga di bulan, di tahun 2019, dari bulan November, Desember, dan Januari, 3 bulan itu pasti harga mengalami kenaikan. Nah, karena sekarang bulan pertama, yaitu di bulan November, harga sudah berusaha naik sampai ke-2044, gitu kan. Dan kecenderungannya adalah harga itu bisa tutup di atas candle monthly history-nya. Karena kalau kita lihat April 2023, candle tertinggi itu ditutup di harga Rp.1995,05. Walaupun kita punya satu area resistance yang lumayan tinggi, yaitu sampai di Rp.2018,1,46. Jadi kalau dilihat, dari time frame monthly, power di sini itu masih bisa membuat kenaikan. Nah, dari time frame monthly, kemungkinan harga akan bisa ditutup di atas Rp.2000 intinya ya. Di atas Rp.2000 intinya. Entah itu di Rp.2020, Rp.2030 intinya, kita akan melihat candle monthly yang ditutup lebih tinggi dari bulan April kemarin. Dan jikapun benar, maka secara histori, jika kemarin di sini harga itu membuat penurunan lebih rendah, dan kemudian harga membuat high lebih tinggi, dan sekarang harga membuat high lebih tinggi, maka nanti entah itu beberapa tahun lagi, mungkin saja ya, ini mungkin saja, ketika suatu rekor high itu terbentuk, biasanya rekor low juga akan terbentuk juga. Tapi itu masih panjang banget ya, masih panjang banget itu. Masih entah beberapa tahun lagi itu. Tapi sekarang, jika memang harga di sini bisa break di atas, ataupun breakout dan juga tutup di atas Rp.2000, ya, at least Rp.2000, untuk bulan ini, maka kecenderungannya adalah nanti di bulan Desember, dan sampai di Januari 2018 mungkin akan di break, dan bisa saja harga itu membuat new high yang baru, ataupun rekor tertinggi yang baru. Ya, bisa saja. Jika teman-teman kenapa harga itu bisa membuat high paling tinggi, sekali lagi, driver saat ini, ataupun penggerak utama dari XOUSD, XOUSD adalah dampak dari USD-nya yang terlalu lemah. Tidak ada yang namanya driver dari segi kejadian di Timur Tengah kemarin. Kejadian di Timur Tengah itu drivernya sudah menghilang, ya, itu hanya terjadi pada saat awal Oktober 2023. Semua itu terjadi kenaikan di XOUSD sejak, jika teman-teman ingat ya, kenaikan XOUSD itu secara gila-gilaan terjadi sejak berita inflasi Amerika itu keluar. Ya, berita Amerika, ataupun berita inflasi di Amerika itu turun ke angka 3,2%, maka ini akan menjadi harapan bahwa di bulan Desember nanti, ya, di bulan Desember, tidak akan ada kenaikan lagi dari The Fed. Nah, ketika tidak ada kenaikan suku bunga lagi oleh Federal Reserve ataupun The Fed, maka kecenderungannya adalah harga XOUSD akan bergerak naik, karena saat ini XOUSD dipandang sebagai aset untuk ditradingkan, bukan sebagai aset perlindungan, karena otomatis jika USD melemah, XOUSD akan bergerak naik. Oke, dan sekarang kalau kita lihat dari candle weekly, harga close tertinggi adalah ada di harga 2034. Ya, walaupun tadi kita bisa melihat potensi harga monthly itu tutup di atas ini, di atas 2000, tapi secara weekly, secara apa namanya, candle, jika nanti candle weekly di sini bisa tutup di atas high tertinggi yang ada di 2034, maka kemungkinan besar 2081 ini akan disentuh. Ya, tapi misalnya harga pada hari ini itu ditutup di sini ya, harga itu ditutup, apa namanya, harga itu ditutup di bawah misalnya di 2034 gitu kan, di 2034 misalnya seperti ini. Misalnya candlenya nanti seperti ini ya, nanti malam misalnya. Maka, otomatis tidak ada candle yang berhasil tutup di atas 2034. Maka kecenderungannya adalah mungkin di minggu depan, bisa saja harga itu bergerak naik, tapi mungkin akan ada retracement turun dulu sebelum harga bisa menjemput 2081. Kecuali nanti harga bisa break di atas 2034 di sini, maka kecenderungannya adalah nanti di minggu depan, kita akan bisa melihat 2081 ini disentuh. Bisa sampai sana. Jadi otomatis nanti di bulan Desember akan menjadi penentuan apakah, tapi mengingat ya, mengingat Desember itu adalah musim liburan, musim liburan yang dimana kita tahu bahwa biasanya ketika terjadi musim liburan, pergerakan parket itu biasanya tidak akan terlalu kuat. Ya, dalam artian pergerakannya cenderung flat, tidak akan terlalu besar banget pergerakannya. Karena ada libur natal, lalu juga orang-orang sudah selesai dengan aktivitas trading, biasanya di bulan Desember itu orang-orang sudah tidak mau trading lagi. Orang-orang itu lebih prefer untuk nanti di bulan Januari 2024. Biasanya sih seperti itu ya para trader besar, ketika masuk bulan Desember, mereka lebih baik meng-clearkan posisinya dan menikmati liburan mereka selama satu bulan. Jadi, ketika itu terjadi, maka volatilitas di market EXOUSD ataupun volume di EXOUSD akan cenderung berkurang. Dan ketika volume berkurang, maka otomatis pergerakannya akan sedikit melemah dan cenderung sideways. Jadi, untuk di minggu ini, karena masih tersisa besok, tanggal 1, otomatis kita akan melihat apakah ini bisa bertahan di atas 2034 atau tidak. Secara daily, kemarin kita melihat yang namanya satu candle yang bisa dikatakan hampir membuat inverted hammer dan juga hampir membuat uji. walaupun kemarin candle ditutup dengan masih lumayan bullish, masih lumayan bullish, tapi powernya di sini sudah tidak ada. Dengan candle kecil seperti ini, maka power bullishnya di sini sudah mulai meng-rem. Karena kalau kita lihat dari candle daily ya, jika teman-teman perhatikan dari tanggal 23 November sampai di 28 November. Teman-teman bisa lihat di sini, iya, di sini ya. Empat candle ini, kita lihat empat candle ini, momentumnya semakin lama semakin besar. Dari besar bodi candle seperti ini, lalu meningkat, lalu meningkat, dan yang terakhir kemarin itu meningkat di hari Selasa, meningkat dengan cukup signifikan, dan akhirnya kemarin di hari Rabu ini meng-rem. Ya, meng-rem. Harga ini tiba-tiba langsung berhenti. Ya, langsung berhenti. Jadi, secara logika, harga kemarin mentok, kita bisa pakai yaitu di harga 2050. Kita bisa pakai harga di 2050. Nah, di mana ini merupakan high tertinggi ataupun penutupan daily yang paling tinggi yang ada di sini. Ya, ini kita bisa pakai di 2050 sebagai angka genapnya. Ya, di 2050. Kita bisa lihat bahwa ketika harga sampai di 2050, harga langsung dirijak ke bawah. Walaupun tendensinya di sini masih sangat tinggi, tapi konfirmasi untuk nge-sell kita belum ada. Ya, sekali lagi, konfirmasi untuk nge-sell kita belum ada. Dan dari time frame H4, jika kita lihat, kita punya yang namanya low valid yang ada di sini. Ya, yang ada di level 2037,50. Dan tidak ada candle close di bawah level ini. Dan kalau teman-teman lihat, apakah ini berhasil membuat penurunan, secara time frame H4, ini kecenderungannya adalah membentuk yang namanya double top. Ya, ini kecenderungannya adalah membentuk double top. Dan jikapun double top ini jadi, otomatis neckline yang di harga 2037,50 ini harus di breakout dengan pasti sebelum akhirnya nanti harga bisa turun sampai ke 2014. Dan jika harga bisa turun sampai di 2014, dan besok, hari terakhir candle weekly, ya, maka kita bisa melihat, mungkin tidak akan ada kenaikan di bulan Desember. Mungkin hanya pergerakan flat saja. Secara dari time frame H4, ini potensinya, ini sekali lagi potensinya membentuk yang namanya double top dengan neckline ada di 2037,50. Dan dari time frame H1 pun, kalian juga bisa lihat, bahwa neckline di 2037,50 ini sangat luar biasa intact. Harga di sini kalau kita lihat, dari time frame H1 kita bisa lihat market structure-nya seperti ini. Harga membuat yang namanya, kemarin kan membuat triangle ya, membuat triangle sebelum akhirnya break, seperti ini. Kemudian dia membuat low, kemudian dia membuat high, kemudian dia membuat break low-nya, dan kemudian harga saat ini belum bisa yang namanya mem-break high yang paling tinggi di sini. Nah, ketika nanti dia break di bawah 2037,50, maka di sini potensinya terjadi yang namanya change of character di time frame H1. Ketika terjadi change of character di time frame H1, maka di time frame H4 tadi, double top-nya itu jadi. Jadi seperti itu. Untuk saat ini, market-nya masih dalam kondisi flat ataupun sideways di antara 2050 sampai di 2037,50. Tidak ada candle yang berhasil close di antara dua level tersebut. Walaupun nanti malam kita ada berita tentang core VCE price index dan juga unemployment claim, kita harus menunggu dulu secara pasti level mana ini yang mau di break, apakah ke atas atau ke bawah. jika candle atas yang di break, ya sudah, berarti otomatis harga akan bisa lanjut terbang sampai ke, ya, teman-teman bisa target bebas. Entah itu di 2060, di 2065, ya, tinggal pakai yang namanya angka bulat, ya. Karena ini kan resisten ada di 2050. Jadi untuk take profit, misalnya harga itu break ke atas, ya, misalnya. Sudah, tinggal targetkan misalnya di 2055 ataupun di 2060 atau enggak di 2065, ya, cari aja angka bulat, ya. Supaya teman-teman tidak bingung mau taruh di mana. Nah, karena di timeframe H4 sendiri, ini kosong, ya. Ini hanya menciptakan, ataupun ini hanya ekor panjang aja di sini. Ya, ekor panjang aja di sini. Setelah harga 2050 ini di break, tersisa hanya ekor panjang. Jadi otomatis, ketika ini di break out, potensi harga itu akan bergerak naik sampai ke 2081, itu terbuka lebar. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, sih, saya rasa agak sulit untuk pergerakan EXO USD naik, ya. Jika teman-teman ingat apa yang saya katakan beberapa bulan yang lalu, kalau enggak salah, ya. Entah itu di bulan Oktober atau September. maksimal yang saya buat, analisanya dulu banget, ya. Saya lupa itu kapan. Saya prediksi bahwa jikapun harga bisa naik sampai ke 2000, mungkin hanya sampai ke 2030, atau enggak, max sampai di 2050. Ya, lebih dari 2050 saya rasa enggak kuat. Saya rasa seperti itu. Ya, itu saya lupa sih kata-kata itu, entah itu di bulan September atau Oktober. Saya lupa itu. Dan juga ini intake, ya. Kalau teman-teman lihat di sini, dari time frame, dari dengan Fibonacci-nya, memang harga sudah melewati 2030, ya. Yang ini merupakan Fibonacci 1272, dan di sini 1618, ada di 2057. Tapi untuk saat ini, saya rasa harga mungkin akan mengalami retracement ke bawah, ya. Dengan tujuan untuk mengejar 2057 tadi, 1618 Fibonacci Daily. extension, ya. Jadi, untuk yang ingin ambil posisi hari ini, sabar dulu, ya. Kita harus memastikan dengan benar apakah ada level yang di-break ke bawah. Ya. Dan kalau teman-teman lihat juga, di time frame M30, kita ada yang namanya zona supply, zona demand, sorry. Yang dimana ini merupakan rally-based rally. Jadi, jikapun harga 2037 ini di-break, ya, maka target teman-teman setidaknya sampai di 2025 ataupun sampai di 2027 dulu, ya. Karena sekali lagi, jikapun ini break dari 2037, harga pasti akan mengejar demand yang di sini, sebelum akhirnya entah dia akan retest, retest untuk melanjutkan penurunan sampai di 2015, atau mungkin harga itu bisa langsung naik mengejar Fibonacci 1618 extension tadi, ya, yang ada di 2057. Jadi, seperti itu. Oke? Jadi, teman-teman, sekian aja untuk analisa spesial lah bahasanya pada hari ini yang dimulai dari time frame monthly, weekly, daily, H4, H1, sampai ke time frame M30. Jadi, mohon maaf kalau videonya di sini agak panjang ya, sampai 20 menit lebih di sini. Oke? Jadi, teman-teman, sekian aja untuk analisa EXAUSD pada hari ini, yang dimana adalah hari terakhir di bulan November. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi analisa harian di EXAUSD bersama Amandana besok. Bye-bye! Bye-bye!